Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di dunia ini, mari kita perhatikan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini tiga perintah sekaligus. Kepadamu kukatakan, bangunlah. Orang lumpuh tak bisa bangun. Angkat tempat tidurmu. Coba lihat ini, bangunlah juga susah, apalagi angkat tempat tidur. Dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa ya, tiga perintah sekaligus. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Kataan yang begini, belum pernah kita lihat. Luar biasa, luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Kiranya kita semua tidak gagal memahami Tuhan Yesus seperti orang Yahudi. Dan doa saya juga ratusan juta penduduk Islam di Indonesia ditolong untuk mengenal siapa Yesus. Dan bukan hanya mengenal. Mengalami kuasa Yesus. Mengalami pengampunan Yesus. Kiranya banyak umat di dunia, baik Yahudi maupun Islam dan agama-agama lain, dikaruniai Tuhan, kemampuan untuk mengenal Yesus dengan benar. Tidak disesatkan oleh apapun, oleh siapapun. Sehingga hidup kita hari ini dan seterusnya mengalami kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Allah yang ajaib. Yang sanggup mengampuni dosa. Yang sanggup mematahkan segala sakit-penyakit. Kelumpuhan-kelumpuhan. Berbagai macam bentuk kelumpuhan dalam hidupmu. Dan hidupmu selama hidup di dunia ini. Mengalami hidup berkelimpahan. Itulah yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes 10-10B. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firmanmu. Berkatilah supaya menjadi berkat kepada siapapun yang mendengar. Terutama mereka yang masih gagal memahami Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Segala kuasa si jahat kami tolak. Kami singkirkan. Biarlah roh Allah bekerja secara ajaib di seluruh Indonesia. Sabang sampai merauke. Dan Tuhan membungkemkan. Mengikat. Kuasa si jahat. Kuasa setan. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Wahyu Pasal 24. Terpujilah Bapak berkati seluruh umat. Kiranya berkat dari alat ritunggal. Bapak anak dan roh Kudus. Beserta semua anak-anakmu hari ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.